Nama Nikita Mirzani kerap jadi sorotan. Dengan berbagai pernyataannya yang menimbulkan kontroversi. Mulai dari ikut mengomentari kasus kaburnya Rachel Venya dari karantina, atau menuding usaha bisnis Inker Shandy Purnamasari. Nikita Mirzani kembali jadi sorotan karena mengaku mengencani mantan pembalap John Hopkins. Belakangan Nikita Mirzani memamarkan momen mesra dengan kekasih barunya ini. Melansir akun Instagram nyinyir underscore update underscore official, Nikita Mirzani belak-belakan mengungkap niatan untuk meninggalkan dunia hiburan. Nikita memamerkan penghasilan John Hopkins memiliki yang mencapai 5 juta dolar per tahun atau senilai 73 miliar rupiah. Kekasih Nikita Mirzani ini sendiri bekerja sebagai pembalap selama 12 tahun lamanya. Ya dia kaya banget, parah, ungkap Nikita. Nikita pun mengungkap bahwa sang kekasih kini sudah pensiun dan tinggal menikmati hasil kerja kerasnya. Nikita Mirzani pun mengutarakan niatan untuk menyusul kekasihnya ke luar negeri dan meninggalkan dunia hiburan. Dilansir grid ID dari akun Instagram rumpi underscore gossip pada Selasa, 24 Mei 2022, Nikita Mirzani tampak berkumpul dengan para pembalap. Dalam video ini, terlihat Nikita Mirzani menghampiri pembalap legenda Valentino Rossi. Akan tetapi usai mengatakan hal tersebut, Rossi malah kebingungan dan hanya melihat wajah Nikita Mirzani sambil tersenyum. Bahkan legenda MotoIP itu langsung meninggalkan Nikita Mirzani begitu saja. Warganet pun memberikan komentar atas unggahan ini.